Kalau dulu awal-awal itu menjalankan, belum kenal kan kita nih menjalankan. Jadi dulu awal-awal santri masih sedih, masih sepuluh itu. Masya Allah, saya merasakan itu untuk beli beras itu habis-habisan. Pokoknya saya itu enggak ada, untuk nabung itu enggak ada. Pokoknya beli beras, beli lauk, beli makan itu pakai duit saya sendiri. Pondok yang kami jalankan ini sudah 2 tahun. Jadi berjalan dulu sejak bulan Maret tahun 2020. Berarti ini sudah 2 tahun, 1 bulan. Dulu pertama saya anterin 4 orang. Anterin 4 orang, bulan Maret tahun 2020 itu. Setelah itu, 1 bulan kemudian, ditambah 8 orang. Sebelum digubuk ini, itu rumah ini. Di rumah ini, ini rumah lebih dulu. 4 orang, enggak muat 8 orang, saya buat gubuk ini. Nah itu bulan Romantun ya, di bulan Romantun. Pasak, momennya sama seperti ini. Ini masih hutan nih, masih hutan. Jadi dulu santri-santri di sini ini. 2 tahun yang lalu itu, ya masih bercocok tanam. Ada yang nanam tomat, ada yang macam-macam di sini. Kemudian pada bulan Syawalnya itu. Karena saya itu, pokoknya ketika itu harta saya itu sudah minus. Bukan lagi habis, sudah minus. Maksudnya berikan untuk kerahkan semua untuk membangunan pondok santrin. Bismillah, semoga lillahi ta'ala ketika itu. Ya santri, malam-malam tahajud kita bangunkan. Jikir bareng-bareng, minta kepada Allah. Termasuk doa yang diajarkan guru saya dulu. Allahumma kamil ma'aniha ma'aniha ya Allah, sempurnakanlah bangunannya, sempurnakanlah keberkahannya. Itu Masya Allah. Itu tidak putus-putus itu. Orang itu datang dari mana-mana, saya pun tidak tahu. Tiba-tiba datang dari mana-mana, tiba-tiba datang bulan Syawal, ada seorang donatur, yang saya pun sebelumnya tidak pernah kenal dia. Dia datang ke sini, bawa uang itu 20 juta. Dia bilang untuk pondok santrin Ustaz. Padahal ketika itu tuh, bisa dikatakan sangat tidak meyakinkan pondok kita ini. Karena tidak ada yang menyangka pondok ini bisa dari pondasi sampai jadi dua lantai ini dengan sengkap semuanya bisa ditempatkan ini 8 bulan. Dan itulah, kita ini kan saling mendukung. Kami sangat mendukung sekali. Sepenuhnya, sejuta persen. Untuk kawan-kawan dari Muzalan, hijrah peduli, kemudian semuanya lah. Walaupun kami ini belum bisa seperti Muzalan, tapi Masya Allah, mudah-mudahan lah apa yang kami amalkan, kerjakan di sini, semua manfaatnya juga. Untuk teman-teman Muzalan lah semuanya. Kalau cukup sih, Alhamdulillah. Insya Allah cukup. Cukup berasnya. Walaupun kadang udah tinggal, kata anak-anak, tinggal untuk sekali makan. Nah, nanti tiba-tiba siang itu datang, Muzalan tuh. Kadang memang santri makan, kenapa ya? Makan nasinya ada, lauknya nggak ada. Pada aslinya ada, kan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, menjaga abang, kakak, ibu, bapak semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosanya, mudahkan segala urusannya. Yang punya hutang, Allah subhanahu wa ta'ala nasih hutang-hutangnya. Yang punya keturunan Allah subhanahu wa ta'ala, berikan anak keturunannya soleh-soleha, hafiz, hafizuh, para penghafal Al-Quran. Yang punya keturunan, semoga diberikan segera keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keturunan yang baik, soleh-soleha. Kami berharap semoga setiap huruf yang santri belajar yang dilantunkan Al-Quran dari sini, juga kami hadiahkan untuk orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang tua asuh, kepada siapapun yang berkinginan berbuat baik dan telah berbuat baik untuk kami. Orang tua asuh, doakan kami mudah-mudahan hafalan kami bertambah dan pahala lainnya juga mengalih kepada orang tua asuh.